Nah untuk pertama kalinya kita akan mereview untuk tutorial kali ini di pedesaan ya teman-teman Di pedesaan yang ada di Garut ya teman-teman untuk teman-teman ini pakai antena remote ya teman-teman Ini cocok ya di daerah saya ini nah ini sekalian kita langsung ke pemrogramannya ya tapi memakai Antena remote ini ini sangat bagus ya teman-teman untuk teman-teman Nah langsung kita langsung ke bagian sini ke bagian pemrograman siaran televisi digital Nah siaran televisi digital ini kita harus mengetahui dulu arah antena ya teman-teman Untuk arah antenanya kita bisa menirukan tetangga yang terdekat ya Langsung kita ke bagian instalasi pemrograman Dan saya memakai set top book merk Venus ini ya Ini saya itu hapus semuanya dulu ya teman-teman Nah instalasi pencarian otomatis Nah instalasi pencarian otomatis memakai antena remote ya teman-teman Nah di pinggir sebelah kanan di bawah itu ada boosternya ya teman-teman Untuk booster memakai antena remote ini Untuk booster bawahnya ini bisa dikendalikan pakai remote Jadi tidak harus kita geser-geser arah antenanya Nah tetapi ada kendalanya ya teman-teman Jadi harus kita geserkan dulu dan ikuti arah antena milik tetangga sekitar berikut juga Ketinggian antena Nah untuk yang susah sinyal di pedesaan Silahkan bisa mencoba ya dengan cara memakai antena ini Karena sangat pekat terhadap sinyal ya teman-teman Nah memakai booster ini sudah lengkap ya teman-teman Nah kita langsung scan otomatis Nah di Garut ini ada kendalanya yang paling susah Yaitu di MUX untuk ANTP dan TP1 ya teman-teman Ini tidak nyangkut Dan Metro TP Jadi 2 MUX di kanal 28 dan kanal 31 Di Garut ini susah sekali ya teman-teman Untuk yang lainnya aman saja Seperti Indosiar, CTP, Mojihade, Mentari, RCTI, MNC, Global TV, AI News, Trans TV, Trans 7, CNN, dan CNBC Itu ada TPRI juga lengkap Nah untuk teman-teman Untuk cara mengaturnya yang punya iset top box Bisa ikuti tutorialnya seperti yang saya lakukan ya teman-teman Nah ini sudah siaran televisi digitalnya Kalau masih kurang ya teman-teman Sahabat ataupun teman-teman sedulur-sedulur Nusantara Bisa langsung ke antenanya LGN-nya diopkan Karena nomornya ini setelah scan otomatis Nomornya berantakan LGN-nya kita matikan ya teman-teman Nah kita lihat alhasil siaran televisi digitalnya Jadi pada 001 ya Tadi mes, 1800 itu tidak berurutan Dengan LGN ini adalah lokal kode nomor untuk daerah saya sendiri Ini yang paling terdekat ya teman-teman Nah lihat kita lihat SCTP, Nusiar, MUX yang paling pertama Ini jadi tiga MUX ya teman-teman MUX RCTI ataupun MNC Group MUX Transkop ya untuk Transko dan MT Crew Juga TPRI hanya 4 MUX yang mendapatkan siaran televisi digital itu Alhamdulillah sekali Karena yang sering ditonton oleh mama ITP tersebut Nah begitu teman-teman Sharing singkat untuk cara pemrograman siaran televisi digital Menggunakan antena remote Ini sangat rekomendasi untuk teman-teman Yang masih kebingungan cari antena Ataupun yang masih sinyalnya masih sedikit Ataupun tersendat-sendat Ada baiknya memakai antena ini Sangat rekomendasi buat teman-teman semuanya Nah begitu teman-teman Nah lihat ini sudah ada semuanya ya HGTP sinyalnya Kalau masih kurang kita bisa klikkan info dua kali ya Di remote Yang memakai setopuk merek apapun Sama ya untuk menentukan siaran televisi digital Kalau masih tersendat-senat Ini adalah tips untuk teman-teman Yang masih kebingungan Untuk teman-teman Silahkan cek video sebelumnya Yang ada di channel ini Lengkap sudah ada setopuk Ada yang televisi yang sudah support digital Dan terima kasih yang sudah subscribe channel ini Yang sudah menonton setia Menunggu video terbaru Nah begitu teman-teman Sering singkat saya Dari saya Sunda Tutor Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haturnuhun pisan Semuanya sedulur seluruh Nusantara